hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut di part kedua ya yang mana di part satu kemarin saya berjanji akan melihat masjid terapung di pantai carocok painan ya sebelum itu kita muncak dulu untuk melihat gunung kerinci setelah itu kita akan ke air terjun telun bersayap eh bersayap maksudnya berasap ya dan gunung kerinci ini tercatat sudah puluhan kali mengalami erupsi dalam sejarah dan erupsi terakhir itu terjadi di tahun 2019 31 Juli kalau nggak salah sampai sekarang gunung ini pun masih menunjukkan aktivitas aktif sampai sekarang ini adalah gunung tertinggi di Sumatera ataupun di Indonesia ya tinggi gunung ini yang tercatat adalah 4605 meter di atas permukaan laut Oke mungkin kita langsung saja ke air terjun telun berasapnya ya tapi sebelum kesana ada baiknya kita menikmati pemandangan ini sebentar baru nanti kita kesana oke nah ini dia air terjun telun berasapnya sungguh indah alam memang menyediakan televisi terbaik di bumi sungguh indah sampai-sampai saya terhipnotis dengan suara airnya yang meneru seperti suara musim V8 pemandangan disini pun juga lumayan tidak kalah indah dari tempat lainnya sedikit pengetahuan air terjun ini berlokasi di desa telun berasap masih di Kecamatan Kayu Aro kerinci ya air terjun telun berasap ini adalah salah satu dari banyaknya air terjun di daerah kerinci ini dan ketinggian air terjun ini mencapai 50 meter mungkin segitu aja dan jika ingin mengetahui detailnya silahkan search aja sendiri di Google Oke kita menikmati sedikit pemandangan nanti abis itu kita langsung ke carocok painan ya mandek tapi sebelum itu kita mungkin akan lewat pesisir melihat beberapa pemandangan dan ada disitu yang jalannya dulunya gunung dan itu sekarang sudah dibelah dan dibuat jalannya dikarenakan ada beberapa file video yang rusak jadi saya hanya mampu menampilkan video ini saja dan itu pun berupa potong-potongannya kita sekarang melewati pesisir ya Mandeh maksudnya sebenarnya tempat wisata disini itu cukup banyak dan destinasi wisata Mandeh ini banyak disebut sebagai Raja Ampat dari sumbar Sumatera Barat sedikit pengetahuan kawasan wisata Mandeh ini sebenarnya seluas 18.000 hektare yang salah satunya itu nanti akan kita datangi ya wilayah ini meliputi tujuh desa dan tiga negari jalanan ini merupakan perpaduan pemandangan perbukitan yang sungguh-sungguh alami dihiasi gugusan pulau-pulau kecil yang berada di tengah teluk carocok tarusan memiliki keindahan bawah laut dan masih banyak lagi sebenarnya sebenarnya masih banyak lagi yang mau kita bahas akan tetapi kita langsung ke pantai carocok aja untuk melihat pemandangan disana ya untuk menekati bagi saya lelah yang terasa pun terbayarkan oleh pemandangan di jalan ini ini dia yang kita tunggu-tunggu carocok painan yang mana disini terdapat masjid rapung dengan kubah emasnya suasana disini lumayan sepi ya daripada tahun-tahun tahun yang lalu dikarenakan masih pada suasana COVID-19 dan jika anda berlibur kesini pantai carocok adalah salah satu destinasi yang lengkap yang mana menyediakan aktivitas untuk anak-anak dan orangtua ya sejarah pantai carocok ini dulunya hanyalah permukiman biasa dan tidak ada yang menarik di sejarah ini bahkan dulunya pantai ini memiliki kandang jawi yang berarti kandang sapi dalam bahasa Indonesia ya karena dulunya ini adalah tempat menambatkan sapi pilih peliharaan warga dan pada awal tahun 1980 barulah pantai ini banyak dikunjungi orang-orang khususnya orang yang berasal dari painan dan sekitarnya sejak saat itu pantai ini ramai dikunjungi wisatawan baik internasional ataupun domestik ya segitu saja tentang sejarah dan pembahasannya mungkin kita akan langsung ke masjid terapung yang sudah dinanti-nantikan oleh penonton dan sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol like jika suka video ini dan jika tidak silahkan di dislike ya dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subrek subrek maksudnya dan tekan juga tombol lonceng biar anda mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya terima kasih Oke kita akan langsung berangkat ke sana ini dia Masjid terapung di painan yang menjadi destinasi wisata baru beberapa saat yang lalu Masjid ini sempat viral di sosial media dikarenakan tingkah laku muda-mudi yang joget-joget di dalam masjid nama masjid ini adalah Masjid Samudera Ilahi sesuai namanya Masjid ini memang berada di bibir laut dan tampilan seperti terapung dan masjid ini resmi digunakan pada tanggal 8 bulan 2 2021 kemarin dan Masjid ini dapat menampung 300 jemaah desain masjid ini sungguh elegan dengan kubahnya yang berwarna keemasan cukup sekian video dari saya jika ada salah dalam perkataan saya mohon maaf dan jika editan ini kurang bagus harap dimaklumi karena editan ini ala kadarnya mungkin kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya jangan lupa untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya dan jangan lupa juga jika suka dengan video ini silahkan di like dan jika tidak silahkan dislike Oke saya disini mengucapkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih